Intro Sahabat kece dan badminton lovers Kepala bidang pembinaan dan prestasi PP PBSI Susi Susanti Memberikan penjelasan terkait status Magang Tontowi Ahmad Pemain spesialis ganda campuran ini Baru saja mengundurkan diri dari Platnas terhitung Senin 18 Mei 2020 Dengan status terakhir Sebagai pemain magang Setelah pasangan main Tontowi Ahmad Liliana Natsir memutuskan untuk Mengundurkan diri di awal 2018 Tontowi Kemudian dipasangkan dengan pemain muda Winnie Octavina Kandau Bersama Winnie, Tontowi diberikan Kesempatan untuk bersaing Dengan pasangan ganda campuran lainnya Untuk memperbutkan tiket Ke Olimpiade Tokyo 2020 Di tahun 2019 Tontowi dan Winnie Mengikuti 19 turnamen Dan hasil akhirnya Poin ranking mereka masih terlalu jauh Untuk lolos kualifikasi Olimpiade Mereka masih belum bisa melampaui Dua ganda campuran Indonesia Yang peringkatnya Lebih tinggi Yaitu Praven Jordan Melati Daiva Octavianti Dan Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya Waktu promosi dan degradasi Pada tahun 2020 Kepala pelatih ganda campuran PBSI Richard Mainaki Melaporkan bahwa Winnie akan dipasangkan kembali Bersama partner sebelumnya Yaitu Akbar Bintang Chayono Otomatis kan kalau kembali Berpasangan dengan Akbar Berarti Winnie tidak berpasangan lagi Dengan Tontowi Dan situasi ini Membuat Tontowi Sementara itu Belum ada pasangan main Kata kepala bidang Pembinaan dan prestasi PP PBSI Susi Susanti Namun di situasi seperti itu PBSI tetap memberikan Kesempatan kepada Tontowi Tetapi dengan status SK Atau surat keputusan magang Karena belum punya pasangan tetap Lanjut Susi Susi menjelaskan Bahwa saat itu Tontowi Memang sudah ada rencana Untuk berpasangan dengan Apriani Rahayu Namun belum ada kepastian Mengenai rencana kedepannya Apalagi di ganda putri Apriani bersama Grecia Poli Telah lolos ke Olimpiado Tokyo 2020 Di tengah kondisi ini PBSI Masih memberikan Kesempatan pengiriman Ke turnamen-turnamen Untuk Tontowi Namun seluruh program Pengiriman tentunya Harus disertai Dengan target yang jelas Masih menggantungnya Soal pasangan main Serta target ini Membuat PBSI Memberikan SK magang Kepada Tontowi Dengan kesempatan Empat kali try out Apabila hasilnya baik Maka akan ada reward Berupa extra try out Untuk Tontowi Hal ini juga berlaku Bagi semua atlet pelatnas Susi mengatakan Bahwa di tahun 2020 PBSI harus bijak Dalam mengatur prioritas Hingga anggaran pengiriman pemain Terutama Bagi mereka Yang diprogramkan Untuk Olimpiade Tokyo 2020 Jika Jika sub indo by broth3rmax